Meskipun tidak memiliki usaha, pelaku UMKM fiktif di Kabupaten Pati masih bisa mendapat bantuan produktif usaha mikro. Hal ini dikarenakan masih adanya celah dalam proses pendaftaran BPUM yang dimanfaatkan pelaku UMKM abal-abal. Meskipun tidak memiliki usaha, pelaku UMKM fiktif di Kabupaten Pati masih bisa mendapat BPUM. Hal ini dikarenakan masih adanya celah dalam proses pendaftaran BPUM yang dimanfaatkan pelaku UMKM abal-abal. Pasalnya, tiap pendaftaran tak ada evaluasi ulang soal pendaftar BPUM. Padahal yang pendaftaran online baik NIB dan juga Dinkop UMKM hanya memberikan formulir pendaftaran. Selebihnya tak ada pihak pemerintah yang mengklarifikasi ulang. Salah satu pendaftar BPUM fiktif dengan nama Samara Naryo mengaku memanfaatkan celah ini. Dia memberikan foto usaha untuk link yang disediakan Dinkop UMKM Pati dengan asal-asalan. Ia mengaku alasan mendaftar bantuan ini untuk membantu neneknya. Hal itu dikarenakan tidak pernah mendapat bantuan semacam ini. Ia menceritakan temannya yang juga mendaftar bantuan ini melampirkan foto hewan peliharaannya dengan embel-embel usaha ternak. Ia mengaku tidak mendaftar sendiri BPUM, melainkan lewat calo kenalannya. Terkait bantuan ini, pemengkapati hanya sebagai pengusul data saja. Pelaku UMKM fiktif ini mengajukan BPUM hanya dengan melengkapi persyaratan dokumen, salah satunya terkait NIB. Pihaknya tak bisa mengklarifikasi soal NIB tersebut. Terkait tugas Dinkop ini, pihaknya hanya mengusulkan ke pusat yaitu Kemenkop UKM, selanjutnya kewenangan ada di pusat. Dari Pati Umar Hanafi, Mitropos melaporkan.